Empat faktor penentu nilai Anda di sosial media. Kalau Anda merasa nih, waduh saya sudah rajin banget posting, setiap hari posting, bahkan sehari itu bisa 2-3 kali posting. Tapi yang like postingan saya itu dikit banget. Atau Anda merasa, saya udah bayar orang nih untuk iklanin postingan saya, untuk iklanin konten saya, untuk iklanin produk saya di sosial media. Tapi yang beli tetap aja masih dikit. Atau Anda merasa, saya udah follow nih banyak orang, tapi orang kok follow saya sedikit banget ya, tiap hari itu tambah followernya dikit. Nah, apa yang terlewat dari yang sudah Anda lakukan? Ternyata ada 4 faktor penentu nilai Anda di mata sosial media. Nah, apa aja saya akan uraikan dengan detail, secara detail di video singkat ini. Buat yang baru pertama kali kenal saya, perkenalkan saya Christine Emalia, founder dari Karyawan Milioner. Saya menyediakan solusi khususnya bagi karyawan yang pengen banget mendapatkan percepatan income melalui bisnis internet. Jadi kalau Anda baru pemula, belum punya bisnis, belum punya produk, tapi pengen banget make money dari bisnis internet, Anda bisa ke sosial media saya, di situ banyak sekali tips, edukasi, event-event gratis yang Anda bisa ikuti. Atau Anda sudah lakukan bisnis, Anda sudah punya bisnis konvensional, bahkan sudah punya bisnis internet, tapi Anda masih aja kesulitan untuk mendatangkan trafik, gimana caranya untuk beriklan, gimana caranya di sosial media. Nah, Anda juga bisa ke sosial media saya untuk mendapatkan banyak manfaat. Saya ada di mana saja? Ada di LinkedIn Christine Emalia, ada di Youtube Christine Emalia, saya ada di Instagram Karyawan Milioner, dan saya ada di Facebook fb.com slash chrisemalia99. Pastikan Anda subscribe dan follow supaya bisa mendapatkan video-video terbaru saya. Oke, nah, empat faktor penentu nilai Anda di sosial media. Apa aja? Yang pertama. Yang pertama, kalau Anda mau memiliki nilai yang tinggi di sosial media, itu harus ada yang namanya pasokan atau suplainya. Apa yang Anda suplai? Apa yang Anda pasok di dalam sosial media Anda? Tentunya yang namanya postingan atau konten, itu yang Anda pasok. Artinya, Anda bisa berkesempatan untuk memberikan nilai tambah, memberikan value kepada audiens ideal Anda. Nah, kalau Anda pernah ikut webinar saya sebelumnya, saya ada uraikan bagaimana Anda bisa membuat postingan yang menarik, yaitu konten-konten yang berbobot. Ada tiga, disingkat tiga E. Konten itu ada yang edukasi, sifatnya adalah untuk memberikan pendidikan, tips, how to, bagaimana caranya. Dan yang kedua adalah konten yang sifatnya entertain, menghibur. Kemudian yang ketiga adalah konten yang menginspirasi atau memotivasi. Bisa berupa testimoni, story Anda, dan kisah-kisah lainnya. Oke, nah dari ketiga jenis konten ini, yang paling, yang paling disukai orang adalah yang edukasi. Kenapa ya? Orang itu selalu pengennya belajar sesuatu yang baru. Ya, seperti Anda sekarang nonton video ini, pasti pengennya belajar sesuatu yang bisa Anda dapatkan. Ya, jadi edukasi itu paling banyak diminati oleh orang. Kemudian, di dalam supply atau pasokan konten Anda, Anda juga harus ingat, manfaat apa nih yang kira-kira audiens Anda akan dapatkan dari Anda. Jangan buat konten asal-asal ya, harus ada kira-kira benefitnya apa yang akan diterima oleh audiens Anda. Itu yang pertama ya, adalah tadi apa? Supply atau pasokannya. Nah, yang kedua faktor penentu nilai Anda di sosial media adalah adanya permintaan atau kebutuhan. Ini artinya apa? Artinya, Anda harus memberikan satu solusi atas masalah atau harapan, keinginan dari audiens ideal Anda. Ya, Anda harus tahu itu, solusinya apa. Kemudian, bagaimana mengetahui dong si audiens ini permintaannya apa, kebutuhannya apa, bagaimana kita tahu? Nah, caranya ada banyak ya. Misalnya, Anda bisa melakukan yang namanya survei pasar, Anda bisa membuat kuis, bentuk pertanyaan-pertanyaan dengan pilihan jawaban, atau mereka bisa memberikan jawaban sendiri. Anda bisa kumpulkan data itu untuk membekali Anda agar tahu permintaan pasar ini sebenarnya lagi butuh apa sih. Bisa dari hasil angket, dari kuis. Kemudian, bisa juga Anda cari sendiri, Anda googling di mana, ya data statistik, ya dari data statistik. Kemudian, dari mana lagi Anda bisa mengetahui kebutuhan pasar atau kebutuhan market. Yaitu dari chatting, dari Anda ngobrol, berinteraksi, via chatting, via messenger, via DM, via inbox, via interaksi di dalam postingan konten, ya itu juga untuk kita gali, untuk kita cari tahu apa kebutuhan, apa need-nya mereka. Itu yang kedua ya. Faktor penentu yang ketiga, nilai Anda di social media adalah kualitas. Nah, kualitas ya. Artinya apa? Artinya pada saat Anda membuat konten, jangan buat kontennya asal. Ya, asal itu, yang penting asal nongol, asal muncul, asal dilihat orang. Nggak ngerti isinya itu untuk siapa, Anda buat konten untuk target market ideal Anda itu siapa, nggak jelas. Jangan sampai seperti itu, ya. Jadi, Anda perlu pikirkan, apa sih esensinya yang akan Anda sampaikan buat audiens ideal Anda. Bukan cuma sekedar posting hal-hal umum yang sebenarnya audiens Anda itu sudah tahu, loh. Ya, jadi jangan sampai seperti itu. Kemudian, hal-hal yang bisa memberikan pencerahan. Orang itu begitu melihat sesuatu postingan Anda, mereka langsung dapat sesuatu pencerahan, gitu. Ya, dapat terinspirasi dengan apa yang Anda posting. Ya, itu terkait dengan kualitas. Kemudian, faktor terakhir yang menentukan nilai Anda di sosial media adalah setelah kualitas, tentunya kuantitas. Nah, artinya jumlah. Jumlah itu terkait dengan jumlah konten yang Anda posting di sosial media. Nah, ini belum banyak diketahui oleh orang. Orang menganggap bahwa, yaudah, yang penting adalah postingan rajin, postingan rutin, sudah pasti kita akan menonjol. Belum tentu, belum tentu, ya, karena sifat dari masing-masing sosial media berbeda. Kalau Anda posting di Facebook, posting di Instagram, setiap hari kalau Anda muncul, ya, postingan Anda di Facebook atau Instagram, maka Anda akan lebih dikenal orang. Orang akan lebih suka, lebih tahu tentang Anda, ya, itu. Tapi kalau Anda posting di LinkedIn, Anda jangan postingnya setiap hari. Tapi justru Anda makin sedikit, ya, kalau di LinkedIn itu prinsip kontennya adalah less is more. Makin sedikit Anda posting, makin banyak orang yang melihat postingan Anda. Loh, kok begitu? Ya, karena sifat sosial medianya memang berbeda, ya. Nah, jadi kalau posting di LinkedIn itu cukup dua kali dalam satu minggu. Itu sudah cukup. Yang penting adalah kualitasnya kalau di LinkedIn, ya, itu kan LinkedIn itu kan satu sosial media yang memang diperuntukkan untuk profesional, untuk karyawan, untuk top management, untuk pebisnis. Jadi bukan untuk sembarang orang, ya, karena itu kontennya pun harus Anda pikirkan baik-baik, matang-matang, ya. Nah, kemudian interaksi di dalam sosial media itu minimal, ya, minimal seratus kali. Untuk apa? Untuk Anda mendapatkan satu closing. Wah, persenannya dikit banget. Ya, memang itu rumusnya. Ya, karena apa? Karena cold market. Itu adalah orang-orang yang sama sekali Anda nggak kenal. Di sosial media ini kita nggak saling kenal. Betul apa betul? Ya, beda sama kita misalnya, oh, kenalan, ya, teman-teman saya, teman-teman sekolah, dan sebagainya. Itu udah kenal. Tapi kalau di sosial media seperti ini kita nggak saling kenal. Nah, untuk supaya orang itu berani keluar uang berapapun untuk membeli produk atau membeli apapun yang Anda tawarkan, mereka harus kenal dulu, merasa dekat, merasa suka, merasa percaya, baru mereka keluar uang. Nah, rumusnya adalah satu persen closing terjadi di online, itu sudah bagus angkanya. Ya, itu sudah bagus. Jadi, artinya kalau Anda berinteraksi dengan seratus orang, ada satu yang beli, itu sudah oke. Itu sudah oke, ya. Nah, kemudian Anda bisa mendapatkan lima orang minimal. Minimal lima orang baru setiap harinya. Dari mana? Dari sosial media. Nah, kalau Anda bingung, bagaimana nih caranya? Saya sangat bersyukur ketika bergabung di komunitas DESTU ini, saya dapat banyak sekali skill. Dan skill ini, kalau Anda pernah ikut e-workshop, ya, e-workshop dari mentor saya, Coach Suwandi Chow, itu beliau mengatakan bahwa satu prinsip yang namanya cepat, CEPAT, itu bisa mendatangkan traffic baru lima orang minimal setiap harinya. Kalau Anda lebih rajin lagi melakukan CEPAT, melakukan cepat, maka lebih banyak lagi traffic baru yang datang kepada Anda, ya. Oke, nah, dari keempat faktor yang tadi saya uraikan itu, menurut saya yang paling, ya, yang paling merupakan tantangan terbesar adalah yang mana? Nah, dari suplai atau pasokan, kemudian ada permintaan, kebutuhan, kualitas, atau kuantitas. Nah, menurut saya tantangan terbesarnya adalah yang nomor empat, yaitu kuantitas, jumlah. Berapa banyak nilai yang Anda berikan ke market sosial media Anda? Kemudian, berapa banyak orang yang sebenarnya Anda layani, yang sebenarnya Anda pengaruhi? Ada berapa orang, ya. Nah, contohnya, dulu waktu ketika saya pertama kalinya membawakan seminar pertama saya, itu cuma paling nggak sampai 100 orang, ya, yang hadir di dalam seminar itu. Nah, banyak orang merasa nyaman dengan memberikan seminar kepada 100, 200 orang. It's okay, gitu, sudah nyaman. Yang lainnya, ada yang merasa oke kalau pesertanya minimal 500 orang, atau di atas 500 orang, bahkan sampai ribuan. Nah, ketika akhirnya, saya sampai pada satu titik di mana audiens saya itu sampai lebih dari seribu orang, apakah ada perbedaan di dalam pendapatan atau income yang saya dapatkan? Ada yang bisa jawab nggak? Coba tulis di sini. Apakah ada perbedaannya? Seminar saya 100 orang dengan seminar saya 1000 orang. Ada nggak perbedaannya, menurut Anda, di dalam hal pendapatan? Ada nggak? Iya, ada. Dan perbedaan ini sangat signifikan. Ya, semakin besar jumlah peserta seminar yang hadir di dalam seminar saya, semakin besar pendapatan yang saya dapatkan. Karena apa ya? Karena konversinya itu tinggi. Konversinya lebih tinggi. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda ingin menjalani hidup Anda? Ya, Anda ingin bermain di liga besar atau bermain di liga kecil? Anda mau dapatnya besar atau dapatnya kecil? Ya, itu pertanyaan untuk Anda. Nah, tuliskan jawaban Anda dan tuliskan juga alasannya. Ya, kalau Anda menjawabnya dengan jujur, dengan sepenuh hati, dengan apa adanya, saya akan beritahu Anda bagaimana rahasianya mendapatkan lebih banyak penjualan di sosial media. Walaupun Anda sebenarnya masih pemula loh, nah, saya akan berikan rahasianya. Tapi tentunya Anda jawab dulu pertanyaan saya tadi. Ya, Anda mau bermain di liga besar atau liga kecil? Anda mau dapat besar atau dapat kecil? Kemudian tuliskan alasannya. Oke, itu saja. Terima kasih untuk yang sudah hadir di sini. Ada Pak Soehar Jono, ada Jamina, ada Bu Rizkyah, ada Endah. Semoga apa yang saya bagikan ini bermanfaat. Dan jangan lupa, kalau Anda dapat sesuatu dari video ini, bagikan ke teman-teman Anda, kerabat Anda, supaya lebih banyak lagi orang yang mendapatkan manfaatnya. Saya Christine Emalia, founder Karyawan Milioner. Sampai jumpa di Karyawan Milioner Tips berikutnya.